Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kita akan coba membuat digital content untuk pembelajaran bahasa inggris Oke, oleh karena itu kita membutuhkan aplikasi yang disebut dengan Kotobi Karena digital content yang akan kita buat itu akan seperti buku Tetapi dalam bentuk digital Oleh karena itu kita membutuhkan aplikasi tersebut dengan cara Pertama kali kalian bisa klik google chrome Lalu kalian masuk ke dalam website officialnya yaitu www.kotobi.com Untuk kalian, pemula kalian wajib mendownload 2 aplikasinya yaitu Kotobi Author Ini yang pertama Lalu yang kedua adalah Kotobi Reader Oke, untuk pertama kali kalian bisa mendownload Kotobi Author terlebih dahulu Aplikasinya sebenarnya sudah saya install Tetapi saya uninstall ulang Agar kalian bisa melihat secara jelas bagaimana proses instalasinya Oke, download for Windows Oke Sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi tersebut Maka saya tidak perlu save Hanya butuh ke file yang sudah saya download sebelumnya Oke Nah, disini saya sudah mendownload 2 aplikasi Kotobi tersebut Kotobi Author dan Kotobi Reader Ya Langkah pertama kita lakukan instalasi pada aplikasi Kotobi Author Klik Yes Oke Next Next Create Desktop Shortcut Install Salah mudah ya Ini seperti kita lakukan instalasi pada program-program Yang lainnya ya Yang ada pada komputer Oke, ini adalah tampilan awal pada Kotobi Author Ya For your information Jadi Kotobi Author ini dapat diakses dengan mudah oleh siswa melalui komputer Atau melalui smartphone mereka Jadi kalian bisa memberikan digital learning yang original made from the teacher Dan juga langsung diberikan kepada siswa tersebut Nah, disini ada pilihan layout Kamu bisa memilih live flowable layout dan juga fixed layout Kita pilih live flowable layout Karena ini bisa di adjust untuk font size Dan juga bisa dimasukkan beberapa gambar Sesuai dengan format atau posisi gambar yang kalian suka Oke, kita klik Revolable layout Nah, ini adalah halaman muka pada Kotobi Author Oke Disini ada 4 tab Yang pertama edit, customize, export, dan manage Nah, sebelumnya Apabila kalian pertama kali Kalian wajib melakukan Kalian Kalian wajib melakukan Registrasi untuk pembuatan akan Kotobi Author ini Jadi karena Nanti ketika kalian export file Kalian bisa langsung Nah, kalian hanya untuk melakukan registrasi Kalian hanya membutuhkan email gmail Oke Nah Kita balik lagi ke kolom edit Pada kolom edit Disini kalian bisa menuliskan book title Contoh Sebelumnya Saya sudah membuat draft ya Atau materi mentah di Microsoft Word Yang nanti bisa langsung copy paste pada saat editing di Kotobi Author ini Sorry, Kotobi Author ini Terutama Yang pertama Kita bisa isi book title-nya Dengan Movie Learning Present Perfect Sorry Nah Disini Kalian bisa menambahkan cover Cover-nya ini dalam bentuk image Oleh karena itu Karena Kalian akan membuat cover pembelajaran kalian Secara sendiri Oleh karena itu Sangat disarankan Tidak hanya gambar Tetapi ada konten halaman muka pada Pada Konten digital yang kalian buat Caranya itu Saya sampingkan Nah Kita bisa membuatnya Menggunakan Aplikasi Microsoft Office Di PowerPoint-nya Oke Nah Kita buat di PowerPoint Agar lebih mudah Dan lebih familiar Pertama kali Kalian bisa klik Kanan Lalu di layout-nya Pada slide-nya Klik blank-nya Jadi tidak ada Layout-layout Bawaan Selanjutnya Kita harus merubah Ukuran slide-nya Dengan cara Klik design Lalu slide size Custom slide size Oke Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Disini Hanya Kalian Membutuhkan Klik portrait saja Portrait Lalu tidak usah Diapapakan Lalu klik ok Lalu pilih Maximize Nah Kalian sudah mendapatkan Satu layout Yang memang ukurannya Itu tidak jauh beda Dengan ukuran Yang ada di Kotobi Autor ini Untuk cover-nya Pertama kali Kalian bisa Masukkan identitas Atau Judul Dari Digital content Yang kalian buat Contoh Present Perfect Ends Disini Kalian bisa Apa Editing Menggunakan Phone yang memang Kalian suka Disini Pake monotype Oke Lalu Masukkan kembali Since Versus For Oke Lalu selanjutnya Kalian Bisa Melakukan Klik Pada Apa Pada Jenis phone Yang kalian suka Bikin ini ya Tapi diperkecil Since And For Nah Agar lebih Menarik Kalian bisa Mengganti Warna Sesuai Dengan Kehendak Kalian Tetapi Agar Terlihat Lebih Lebih Bagus Desainnya Kita bisa Memasukkan Gambar Nah Gambar Ini Mister Sarankan Untuk Kalian Membuka Chrome Kalian Lalu Pergi Ke Website www. Freepig.com Freepig.com Jadi Disini Kalian Bisa Mendownload Gambar Yang Memang Legal Karena Disini Ada Pilihan Freenya Ya Jadi Kalian Bisa Mengambil Gambar Tanpa Melakukan Apa Mengambil Hak Cipta 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 Orang Lain Karena Dalam Bentuk Gratis Ya Itunya File Gambarnya Lalu Bisa Masukkan Mungkin Grammar Karena Topik Utamanya Itu Adalah Grammar Nah Kalian Bisa Mungkin Yang Ini Ya Bisa Jadikan Background Lalu Kalian Download Disini Lalu Free Download Nah Karena Misa Sudah Melakukan Download Pada Gambar Ini Maka Langsung Saja Indik Poin Tadi Kalau Kalian Belum Download Gambarnya Kalian Bisa Download Tetapi Kalau Kalian Sudah Mendownload Ya Kalian Bisa Langsung Ambil Dari File Yang Kalian Miliki Insert Nah Ini Sebagai Contoh Ya Kalian Memiliki Cover Lalu Kalian Bisa Tuliskan Identitas Identitas Karena Kalian Yang Membuat Disini Kalian Bisa Tulis Creative By This Is For The Exemple Jadi Ini Hanya Contoh Saja Nanti Kalian Buat Sesuka Kalian Semenarik Mungkin Lalu Kalian Bisa Tambahkan NIM Dan Logo Dari Campus Oke Lalu Setelah Ini Katakanlah Cover Ini Sudah Selesai Walaupun Terlihat Tidak Terlalu Menarik Tapi Kalian Bisa Membuat Semenarik Mungkin Hanya Ini Tutorial Untuk Pembuatan Cover Lalu Selanjutnya Kalian Bisa Lakukan Save As Lalu Browse Dan Juga Untuk Save As Type Kalian Bisa Ganti Menjadi JPEG File Interchange Format Lalu Kalian Bisa Tulis Disini Cover Cover Kotobi Lalu Tulis Simpan Di Desktop Save Slides Oke Nah Kalian Bisa Langsung Tutup Yang Tutup Kita Minimize Aja Kita Minimize Oke Balik Lagi Ke Editing Yang Pertama Jadi Kalian Bisa Langsung Ketika Kalian Sudah Membuat Cover Kalian Bisa Langsung Klik Edit Cover Image Lalu Selanjutnya Kalian Bisa Langsung Ke Cover Yang Sudah Kalian Save Sebelumnya Cover Kotobi Tadi Lalu Slide 1 Open Nah Oleh Karena Itu Kalian Sudah Memiliki Cover Pada Digital Konten Kalian Dalam Bentuk Buku Yang Kedua Itu Kalian Harus Mengisi Chapter Chapter Apa Saja Yang Ingin Kalian Masukkan Dalam Buku Kalian Nah Oleh Karena Itu Sangat Disarankan Kalian Sudah Memiliki Bahannya Yang Sudah Kalian Tulis Di Microsoft Word Nah Sebagai Contoh Saya Sebelumnya Sudah Membuat Nah Ini Ini Adalah Bahan Atau Materi Mentah Yang Akan Saya Masukkan Kedalam Konten Digital Pada Kotobi Jadi Caranya Kalian Bisa Langsung Tulis Saja Disini Mungkin Halaman Awal Cover Disamakan Lalu Kontennya Disini Kalian Bisa Klik Image Disini Image Kebelah Kanan Lalu Add Image Lalu Desktop Cover Kotobi Slice 1 Open And Create Disini Cover Sudah Masuk Kedalam Konten Ebook Kalian Selanjutnya Ada Introduction Kalian Bisa Copy Introduction Lalu Nah Kalian Membuat Chapter Baru Chapter Pertama Yang Sudah Terbuat Yaitu Cover Lalu Chapter Kedua Kalian Bisa Klik New Chapter Lalu Disininya Ditulis Introduction Dan Ketika Disini Kalian Tidak Klik Kanan Tetapi Langsung Saja Melalui Keyboard Itu Control V Ya Seperti Ini Aduh Jadi Dua Control V Nah Disini Sudah Masuk Penjelasan Mengenai Introduction Dari Present Perfect Kalian Bisa Adjust Dari Paragraf Introduction Kalian Bisa Taruh Tengah Agak Lebih Baik Nah Selanjutnya Kalian Ada Sentence Structure Nah Kalian Masukkan Konten Ini Di Chapter Yang Baru Dengan Cara Kalian Klik New Chapter Kembali Lalu Kalau Ternyata Ini Salah Kalian Bisa Lansung Delete Disini Delete Chapter Nah Selan Selanjutnya Setelah Setelah Introduction Ada Sentence Structure Kalian Tulis Sentence Structure Disini Copy Lalu Paste Dengan Control V Nah Karena Ini Bentuknya Table Kalian Bisa Lakukan Screenshot Dengan Sniping Tool Nah Ini Biasanya Ada Di Laptop Laptop Bawaan Windows Dan Apple Juga Ada Oke Kalian Bisa Klik New Lalu Kalian Ambil Area Yang ingin Kalian Screenshot Ini Karena Sudah Di Ambil Sebelumnya Jadi Kalian Bisa Langsung Masukkan Kalau Sudah Di Screenshot Sudah Di Save Lalu Klik Image Add Image Lalu Picture Tepat Tadi Kalian Save Lalu Sentence Structure Open And Create Nah Ini Sangat Mudah Jadi Kalian Bisa Terus Memasukkan Berbagai Macam Konten Digital Atau Buku Yang Sudah Kalian Resume Untuk Dibaca Oleh Siswa Sentence Structure Sudah Masuk Lalu Selanjutnya New Chapter Masuk Ke Meaning Of Present Perfect Kita Copy Lalu Paste Di Sini Lalu Penjelasannya Sorry Lalu Penjelasannya Ctrl V Dirapihkan Nah Disini Kalian Harus Memasukkan Gambar Timeline Sebagai Contoh Ya Karena Tidak Mungkin Satu Satu Dipaste Jadi Langsung Saja Di Screenshot Seperti Yang Chapter Sentence Structure Nah Karena Sudah Saya Screenshot Saya Bisa Langsung Masukkan Image Lalu Add Image Photo Lalu Timeline Yang Pertama Create Oke Sudah Masuk Lalu Masuk Ke Bagian Penjelasan Yang Kedua Kita Sama Step Copy Penjelasannya Lalu Ctrl V 2 Lalu Dirapihkan Agar Terlihat Nah Kalau Kalian Salah Kalian Bisa Undo Melalui Toolbar Yang Ada Di Atas Ini Ada Undo Oke Jadi Jangan Taku Salah Lalu Selanjutnya Kalian Masukkan Gambar Yang Kedua Kalian Screen Shoot Kalau Belum Kalau Sudah Bisa Langsung Klik Sebelah Kanan Lalu Add Image Dan Selanjutnya Timeline Yang Kedua Create Oke Sudah Masuk Meaning Of Present Perfect Jadi Ada Chapter Pertama Cover Introduction Sentence Structure Meaning Of Present Perfect Selanjutnya Ada Using Forensicen In Present Perfect Nah Kalian Bisa Langsung Klik New Chapter Kembali Lalu Untuk Halaman Awal Headernya Bisa Diisi Using Forensicen In Present Perfect Lalu Kalian Kembali Copy Dan Kalian Paste Sangat Mudah Ya Jadi Kalian Bisa Berkreasi Berkreasi Semenarik Mungkin Agar Siswa Yang Melihat Konten Digital Yang Kalian Buat Itu Baik Nah Disini Kalian Bisa Menambahkan Image Lalu Ada Gallery Gallery Itu Kalian Memasukkan Multiple Photos Or Pictures Kamu Bisa Masukkan Beberapa Banyak Foto Foto Disini Yang Ditampilkan Lalu Masukkan Link Anchor Question Nah Question Ini Masuk Kedalam Assessment Nah Pada Konten Digital Kalian Kalian Memasukkan Penjelasan Contoh Kalimat Sampai Dengan Assessment Assessment Ini Yang Sudah Saya Buat Itu Dalam Bentuk Multiple Choice Dan True And False Nah Kalian Klik New Chapter Lalu Klik Ditulis Assessment Lalu Selanjutnya Kalian Klik Question Oke Setelah Itu Kalian Bisa Langsung Tulis Untuk Question Set Titlenya Exercise Exercise One Oke Contoh Present Perfect Tense Since Or For Oke Nah Disini Kalian Bisa Memilih Berbagai Macam Assessment Assessment Yang Akan Kalian Berikan Kepada Siswa Baik Itu Dalam Bentuk True And False Multiple Choice Question Single Choice Sampai Dengan Yang Multiple Answers Ada Short Answer Dan Drag And Drop Lalu Separator Ini Adalah Pemisah Lalu Karena Bentuknya Ini Adalah Multiple Choice Single Answer Maka Kalian Bisa Klik Ini Nah Disini Kalian Bisa Langsung Memasukkan Pertanyaannya Kalian Copy Lalu Kalian Paste Seperti Biasa Sangat Mudah Lalu Kalian Masukkan Choice Seperti For Lalu In Since Dan On Lalu Selanjutnya Kalian Pilih Untuk Correct Answer Ada Ada Di Pilihan Yang Mana We have Leave Here Since Kalian Select The Correct Answer Since Poin Score Weight Terserah Kalian Kalian Mau Tulis 10 Tidak Apa Jadi Satu Nomor Nilainya 10 Kalian Bisa Bikin 10 Pertanyaan Jadi Kalau Betul Semuanya 100 Setelah Ini Kalian Ingin Membuat Nomor Yang Kedua Dengan Tema Atau Bentuk Layout Pertanyaan Yang Multiple Choice Yang Sama Kalian Bisa Langsung Klik Aja Pada Tab Atas Ini Multiple Choice Single Choice Multiple Choice Question Single Choice Diklik Kembali Nah Ini Ada Question Yang Kedua Kalian Bisa Scroll Kebawah Lalu Kalian Copy Kembali Seperti Sebelum 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 Oke Lalu Masukkan Choice Lalu Tentukan Jawaban Dari Pertanyaan Yang Kalian Buat 4 Nah Kalian Sudah Membuat Dua Nomor Satu Dan Dua Nah Kalian Bisa Lanjutkan Sampai Dengan Jumlah Pertanyaan Yang Kalian Buat Nah Tetapi Apabila Kalian Ingin Masuk Kedalam Kedalam Bentuk Pertanyaan Yang Berbeda Layout True And False Kalian Bisa Berikan Separator Disini Sebagai Pemisah Separator Lalu Kalian Klik Exercise Exercise To True And False Sorry Oke Lalu Kalian Langsung Klik Pada True And False Nah Jadi True And False Itu Masuk Kedalam Pertanyaan Yang Selanjutnya Yaitu Yang Ketiga Karena Disini Di Atasnya Cuma Ada Dua Pertanyaan Lalu Kalian Copy Sama Seperti Biasa Di Ini Di Enter Your Question Disini Ganti Nomor Tiga Lalu Kalian Tentukan Whether This Is True Or False Oke She Has Work For More Than 7 Hours In A Day So This Is Correct Sentence So You Can Choose True Oke Setelah Itu Kalian Bisa Bisa Berikan Skor Yang Sama Di Atas Juga Skor Yang Sama Lalu Selanjutnya Kalian Klik Dua Kali Klik Kembali True And False Untuk Pertanyaan Selanjutnya Seperti Have You Done School Work Yet So This Is For Question Number 4 Oke Nah Lalu Karena Ini Adalah Kalimat Yang Salah Kalian Tentukan Di Sini False Lalu Score Weight 10 Sama Bobot Soalnya Nah Kalian Sudah Membuat Dua Dua Pertanyaan Atau Assessment Dalam Dua Layout Yang Berbeda Mulai Dari Multiple Choice Single Toys Sampai Dengan True And False Setelah Itu Kalian Bisa Langsung Klik Create Oke Jadi Assessment Sudah Masuk Kalian Memiliki Cover Introduction Sentence Structure Meaning Of Present Perfect Using Forensic Dan Assessment Oke Ingat Ini adalah Basic Atau Dasar Dari Penggunaan Kotobi Autor Kalian Bisa Modifikasi Kalian Bisa Perbaiki Lebih Bagus Kembali Layout Tampilannya Agar Terlihat Lebih Menarik Nah Katakanlah Kalian Sudah Selesai Untuk Melakukan Editing Kalian Bisa Beralih Ke Customize Nah Pada Customize Ini Kalian Bisa Merubah Merubah Gambar Atau Desain Atau Warna Yang Kalian Senangi Contoh Disini Ada Startup Background Color Lalu Ada Disini Ada Theme Mungkin Bisa Ganti Oxford Ini Akan Terganti Jadi Cover Lalu Ada Introduction Seperti Ini Lalu Ada Meaning Present Perfect Seperti Ini Seperti Itu Nah Pada Customize Ini Kalian Bisa Melihat Mode Tampilan Ini Tampilan Web Apabila Tampilan Mobile App Nah Ini Akan Berubah Seperti Apabila Siswa Melihat Materi Kalian Menggunakan Smartphone Mereka Sebagai Contoh Mungkin Full View Siswa Menggunakan Samsung S6 Nah Nanti Konten Digital Yang Kalian Buat Itu Akan Terlihat Atau Preview Itu Akan Seperti Ini Jadi Siswa Bisa Melakukan Swipe Ke Kanan Ini Dari Introduction Awalnya Cover Lalu Ada Introduction Selanjutnya Ada Sentence Structure Ada Meaning Ada Using For Ensigns Dan Juga Langsung Ada Assessment Mereka Nanti Bisa Melakukan Klik Pada Layar Smartphone Mereka Nah Apabila Ini Semuanya Sudah Kalian Sudah Oke Kalian Sudah Mengecek Kembali Kalian Bisa Langsung Ke Tab Selanjutnya Yaitu Export Nah Disini Saya Akan Jelaskan Pada Export Kalian Bisa Export File Kalian Dalam Bentuk EPUB Ini Adalah Official Ebook Standard Dari Kotobi Autor Atau Kalian Bisa Menggunakan Kindle Lalu PDF Dan Word Untuk Pertama Kali Kita Coba Export Menggunakan EPUB Nah Apabila Kalian Belum Membuat Account Seperti Yang Sudah Saya Buat Di Atas Ini Sebelah Kanan Ada Ada Nama Saya Pada Kotobi Autor Ketika Kalian Create Kalian Akan Diminta Untuk Membuat Personal Account Di Kotobi Kalian Hanya Tinggal Memasukkan Email Isi Nama Lengkap Lalu Klik Create Nanti Kalian Akan Mendapatkan Notifikasi Verifikasi Account Di Email Yang Kalian Masukkan Tadi Usahakan Menggunakan Gmail Agak Lebih Mudah Lalu Nanti Kalian Bisa Balik Lagi Ke Halaman Export Yang Nanti Akan Terintegrasi Nama Kalian Akan Secara Otomatis Terlihat Disini Seperti Yang Kalian Lihat Pada Tab Ini Tutup Dulu Karena Sudah Selesai Oke Lalu Kalian Create Ketika Nama Kalian Sudah Ter Tulis Disini Kalian Bisa Klik Create Nah Selanjutnya Kalian Akan Export File Konten Digital Kalian Yang Sudah Kalian Buat Contoh Disini Since N4 Digital Learning Digital Book Oke Disini Kalian Simpan Di Desktop Lalu Klik Save Nah Disini Akan Proses Untuk Exporting Nah Kalau Sudah Kalian Misal Open Folder Disini Akan Terlihat Ini Yang Sebelumnya Sorry Disini Akan Terlihat Since N4 Digital Book Nah Ini Sudah Terlihat Dari Apa Hasil Export Yang Sudah Kalian Buat Nah Apabila Kalian Belum Mendownload Atau Melakukan Instalasi Pada Kotobi Kotobi Reader Itu Kalian Tidak Terlihat Icon Seperti Buku Seperti Ini Oleh Karena Itu Kalian Harus Download Kotobi Reader Agar Bisa Terbuka Atau Terlihat Seperti Ini Oke Oke Close Kita Minimize Minimize Nah Selanjutnya Kalian Bisa Langsung Klik Buka Since N4 Digital Book Ini Kalian Bisa Rename Mau Kalian Sedang Loading Nah Ini Adalah Kotobi Reader Jadi Nanti Ketika Kalian Menjadi Seorang Guru Kalian Bisa Meminta Siswo Untuk Melakukan Instalasi Pada Device Mereka Pada Aplikasi Kotobi Reader Jadi Ketika Kalian Send Materi Materi Yang Kalian Share Itu Siswo Bisa Membukanya Melalui Aplikasi Kotobi Reader Mereka Nah Ini Aplikasi Yang Kalian Buat Tadi Barusan Tadi Saya Buat Barusannya Disini Ada Cover Ada Introduction Lalu Ada Sentence Structure Ada Meaning Lalu Using Season 4 Present Perfect Dan juga Ada Assessment Oke Saya Rasa Itu Yang Bisa Tampilkan Dan Share Apabila Suka Penjelasan Seperti Ini You May Click Like And Subscribe Channel Ini Nanti Untuk Penjelasan Kedepan Saya Akan Coba Memberikan Berbagai Macam Aplikasi Edukatif Yang Bisa Digunakan Dalam Proses Pengajaran Don't Forget To Like Comment And Subscribe This Channel Thank you Very Much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax